Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semuanya semoga sobat dalam keadaan sehat dan tetap semangat di pagi yang cerah ini saya sedang berada di desa besoleh kecamatan bayan kabupaten purworejo provinsi jawa tengah atau tepatnya berada di jalur kereta api kutuharjo purworejo terlihat ya di depan kalian ini terdapat alat berat berupa eskavator yang nantinya digunakan untuk menarik gerbong-gerbong barang atau gerbong TTW yang berada di jalur kereta api kutuharjo purworejo seperti apa proses penarikan gerbong-gerbong tua ini yuk kita simak videonya terlihat ya di depan sobat semua bahwa gerbong-gerbong gerbong barang ini ditarik menuju ke tempat perucatan dimana tempat perucatan ini berada di desa besoleh ini jadi nantinya setelah ditarik gerbong-gerbong ini lalu kemudian gerbong-gerbong ini akan dihancurkan menggunakan las gerbong-gerbong yang berada di jalur kereta pionon aktif kutuharjo purworejo kurang lebih sebanyak 97 gerbong dimana gerbong-gerbong barang ini sudah terparkir di jalur kereta api ini selama sekitar 10 tahun lebih yang kita tahu bahwa jalur kereta api purworejo kutuharjo sudah dinon aktifkan pada tahun 2010 yang lalu inilah progres yang ada di jalur kereta api kutuharjo purworejo semoga saja dengan adanya sterilisasi atau pembersihan di jalur kereta api kutuharjo purworejo jalur kereta api ini segera diaktifkan kembali jadi nantinya semua gerbong-gerbong yang berada di jalur kereta api ini akan ditarik ke desa besoleh atau disini ya dengan menggunakan beko yang ada di depan kita yang berwarna kuning atau eskavator ini karena disinilah tempat perucatan atau penghancuran gerbong-gerbong TTW atau gerbong bekas pengangkutan semen maupun pupuk kabupaten purworejo di jawa tengah ternyata memiliki jalur kereta api dan stasiun terakhir di jalur ini adalah stasiun kereta api purworejo namun saat ini jalur serta stasiunnya sudah non aktif bagi sobat yang ingin melihat stasiun purworejo itu lokasinya berada di jalan maijen sutoyo kecamatan purworejo kabupaten purworejo provinsi jawa tanda baik kita lihat ke sana jalur kereta api dari stasiun kutu arjo menuju stasiun purworejo itu panjang relnya sekitar 12 km namun sejak tahun 2010 masyarakat purworejo tidak lagi melihat kereta api yang lintas di jalur ini ditargetkan untuk perucatan atau penghancuran gerbong-gerbong ini dalam sehari itu 4 gerbong disini sekali tarik gerbong-gerbong ini cukup banyak mungkin sekitar 15-an yang ditarik oleh eskavator ini terlihat ya kawan dikarenakan jalan ini tertutup oleh eskavator maka lalu lintas yang berada di jalan ini terpaksa harus dihentikan terlebih dahulu proses perucatan atau penghancuran gerbong-gerbong barang ternyata jadi tontonan warga disini bagi sobat yang penasaran ingin melihat proses perucatan gerbong-gerbong kereta barang yang berada di jalur kereta pikutuarjo Pururujo ini bisa datang langsung ke desa Besole kecamatan Bayan Kabupaten Pururujo Provinsi Jawa Tengah tidak jauh jaraknya dari stasiun kutuarjo mungkin sekitar 3,5 kg dari jalan raya pun tidak terlalu jauh biasanya gerbong-gerbong atau gerbong kereta itu dirucat di tempat khusus tetapi ini dirucat di tempat langsung jadi biasanya gerbong-gerbong kereta yang sudah tidak terpakai itu ditarik atau di angkut menggunakan kereta api ke tempat penampungan mungkin dikarenakan jalur ini sudah non-aktif selama 13 tahun dan yang mengarah ke butuarjo itu terdapat beberapa jembatan kereta api yang bantalannya sudah banyak yang lapuk sehingga terpaksa gerbong-gerbong ini ditarik ke sini karena sudah tidak memungkinkan melewati jembatan tersebut jadi semua gerbong-gerbong barang yang sebanyak 97 buah nantinya akan dirucat di sini dan ditargetkan dalam sehari itu 4 gerbong yang dirucat jadi kita bisa hitung ya 97 dibagi 4 berarti sekitar 24 hari proses pengerjaan atau penghancuran gerbong-gerbong berada di depan sana disinilah tempat terakhir di parkirnya gerbong-gerbong barang ini nah kita lihat ya sobat ternyata seperti ini cara mengangkat atap dari gerbong barang dengan menggunakan alat berat ditarik ke sini oke kita lihat seperti apa caranya sepertinya akan diangkat dan dijatuhkan di sini nah itu atapnya sudah jatuh ternyata seperti ini prosesnya dikat barang -barang di sini selamat menikmati selamat menikmati cacahan dari gerbong-gerbong ini menggunakan truk-truk yang nantinya akan terpapir nah terlihat ya sobat di depan sana sudah mulai pengelasan atau perucatan sudah dimulai oleh para pekerja jadi sejak pagi para pekerja sudah siap untuk merucat gerbong-gerbong ini terlihat di sana ya kus angkutan semen daob lima kurwa kerto berarti dulunya ini untuk mengangkut semen gerbong ini ada juga yang untuk mengangkut pupuk dan lain sebagainya masing-masing gerbong ini mempunyai rem semoga dengan adanya tul catan di jalur ini atau sterilisasi di jalur kereta di Ketoranjo-Kororujo jalur ini akan segera diaktifkan kembali kita doakan ya semoga saja dapat terrealisasi jalur kereta api dari Kutu Arjo hingga Purworejo itu sepanjang 12 km dulunya dari Kutu Arjo menuju Purworejo itu terdapat 4 halte atau pemberhentian yang pertama itu halte besole atau tepatnya di tempat perucatan ini yang kedua halte batok yang ketiga halte gerantung dan yang keempat halte Kenteng baru stasiun Purworejo seperti itu kawan namun sayangnya halte-halte tersebut kini sudah tidak bisa kita lihat saya mendokumentasikan ini karena ingin mengabadikan seperti inilah gerbong gerbong barang atau gerbong yang TTW yang berada di jalur kereta api Kutu Arjo Purworejo ya bentuknya seperti ini dengan adanya video ini generasi muda akan tahu seperti apa sih bentuk gerbong TTW yang dulu pernah terparkir di jalur kereta api Kutu Arjo Purworejo dan juga untuk mengingat bahwa jalur kereta api Kutu Arjo Purworejo itu pernah non aktif jalur kereta api Kutu Arjo Purworejo sebenarnya sudah beberapa kali mati dan hidup sekitar 4 kali jika jalur ini direaktifasi maka ini yang kelima kalinya jalur ini dihidupkan kita doakan semoga saja jalur kereta api Kutu Arjo Purworejo yang sudah non aktif selama 13 tahun bisa segera direaktifasi baiklah sobat itulah tadi penarikan gerbong gerbong TTW dengan menggunakan ekskavator ke sini atau ke desa Besole untuk dirucat di sini terima kasih sobat yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir nantikan ya update selanjutnya mengenai perkembangan jalur kereta api Kutu Arjo Purworejo itulah informasi yang bisa saya sampaikan mengenai perucatan gerbong gerbong TTW yang berada di jalur ini akhir kata saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video-video selanjutnya see you next time padam padam Terima kasih.